Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita jumpa lagi di perkulian online Saat ini kita memasuki pertemuan ke-6 Mata kuliah fotografi Kita akan bahas fotografi jurnalistik Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah ulas Bagaimana standar operasional prosedur yang harus diperhatikan seorang fotografer jurnalis Ketika dia melakukan proses liputan Proses hunting di berbagai medan Misalkan medan bencana, kemudian peristiwa, kejadian-kejadian konflik Atau melakukan hunting liputan khusus Di kawasan-kawasan yang memang rentan Bagi keamanan seorang jurnalis Dan pada pertemuan kemarin juga sudah kita bahas Bagaimana seorang fotografer dia harus memenuhi standar kerja Memperhatikan keselamatan jiwanya Dan juga memperhatikan alat, keselamatan alatnya Dan tentu memperhatikan hasil yang didapat dari proses hunting itu Jangan sampai kemudian kita fokus untuk mengamankan alat Agar terjaga dengan baik Keamanan jiwa kita juga terjaga Sementara tidak ada hasilnya Atau sebaliknya Hasil bagus sementara ancaman nyawa kita Atau misalkan alat kita juga rusak Ini juga menjadi dilema persoalan Sehingga bagaimana seorang fotografer Jurnalis dia harus memperhatikan langkah-langkah Standar operasional prosedur Untuk mendapatkan gambar yang bagus Hasil yang bagus Yang maksimal Sesuai dengan tema Dan juga keamanan jiwa dia terjaga Dan peralatan-peralatan properti dia juga aman Karena ketika sudah di lapangan Kadang-kadang hal-hal yang tidak duga sebelumnya itu akan terjadi Dan insting seorang jurnalis Selain harus mengabadikan gambar-gambar yang bagus Objek-objek yang bagus Tentu juga harus memperhatikan tiga aspek tadi Keselamatan jiwa Keselamatan alat Dan juga keselamatan hasil Yang didapat dari proses hunting Saat ini kita akan coba bahas Bagaimana teori fotografi jurnalistik Dan ini memang diperuntukkan bagi Tadi Fotografer yang senang melakukan perjalanan Atau membuat tema-tema khusus Atau dia mendapatkan tugas dari kantornya Untuk melakukan proses liputan Dengan tema khusus Terguna bagi fotografer Untuk menghasilkan foto Dalam perjalanan Dan cara yang bagus Untuk mendokumentasikan Perjalanan dengan cerita yang lengkap Istilahnya adalah EDVAD Akronim Yang pertama kali Dikenalkan oleh Frank Hoy Frank Hoy ini Berasal dari Arizona State University Dia memperkenalkan istilah EDVAD Yang menjadi rujukan bagi fotografer jurnalis Untuk menghasilkan cerita Dibalik foto yang dia produksi EDVAD Yang pertama adalah Entire Entire Bagaimana seorang fotografer Dituntut memahami Objek Secara keseluruhan Tentu memahami objek secara keseluruhan itu Dia juga harus tahu tentang tema Ya Dia juga harus memahami betul Tentang objek-objek Yang ada Di dalam frame Dan mana objek yang harus Disingkirkan Dibuang Dan mana objek yang harus Diabadikan Untuk menghasilkan foto yang bagus Nah tema Ini juga perlu Tentu perlu Pengetahuan Wawasan Dan tentu pengalaman Bagi seorang fotografer jurnalis Jadi Foto jurnalis ini bisa dihasilkan Atas dasar pengetahuan Karenanya Seorang fotografer jurnalis Dia harus Incas terus Terhadap informasi Yang berkembang Tentang Tema-tema yang Lagi Buming Atau tema-tema yang Lagi jadi bahan Pembicaraan Nah Pengetahuan ini Juga Penting Untuk apa Mengidentifikasi Kira-kira Objek apa yang harus Dia dapatkan Untuk menghasilkan cerita Ya Angle apa yang harus Dia Lakukan Untuk mendapatkan Foto yang bagus Termasuk bicara soal Komposisi Nah Pengetahuan Akan informasi Ini penting Untuk melihat Objek Sehingga fotografer Bisa berimajinasi Dengan liar Untuk mendapatkan Gambar-gambar Atau bidikan Frame yang bagus Tentang tema Keseluruhan Tentang tema Misalkan Kita bicara tentang Tema COVID-19 Maka Menidentifikasi Tim medis Korban Pengetahuan Informasi Terupdate tentang COVID-19 Itu juga harus Ketika kita Mendapatkan Informasi Di lapangan Dihadapkan Pada objek-objek Maka Input Informasi Yang kita dapatkan Itulah Yang akan menjadi Referensi kita Menentukan apa Menentukan Angle Menentukan Komposisi Dan Alur cerita Dari setiap Perangkaian Foto Nah ini Pentingnya Memahami Tentang Tema Secara Keseluruhan Yang kedua Detail 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 itu Berarti Selain pada Aspek Pengetahuan Lebih detail Tentang Objek Fotografer Juga Dia harus Mengabadikan Momen Tersebut Momen Penting Secara Detail Lewat Rangkaian Rangkaian Foto Detail Dalam Teori Visual Itu Dibutuhkan Untuk Menjelaskan Core Inti Daripada Objek Inti Daripada Objek Yang ketiga Adalah Frame Bicara Soal Frame Rangka Foto Bicara Soal Komposisi Nanti Frame Itu Ya Kemudian Ada Angle Sudut Pengambilan Gambar Kemudian Ada Time Waktu Ya Pendekatan Pemotretan Yang digunakan Oleh Jurnalis Foto Untuk Mengkomunikasikan Cerita Visual Yang Lebih Baik Dari Gambar Mereka Ya Jadi Gambarnya Mungkin Biasa Tetapi Dari Yang Biasa Itu Menghasilkan Sebuah Cerita Yang Luar Biasa Sehingga Visual Atau foto Image Foto Yang Dihasilkan Betul Betul Kuat Ya Ini yang pertama Adalah Entire Ngambilan Gambar Ya Secara Keseluruhan Kalau Kalau Kita Bandingkan Antara Foto Dan Video Tidak Jauh Berbeda Antara Foto Dan Video Ketika Bicara Tentang Objek Dalam Video Itu Dikenal Istilah Sequence Sequence Itu Rangkaian Short Ada Long Short Medium Short Close Up Close Up Atau The Time Nah Keseluruhan Itu Bisa Disamakan Dengan Istilah Tadi Wide Angle Atau Long Short Long Short Yang Memperlihatkan Objek Objek Semua Objek Yang Berkaitan Dengan Tema Ini Salah Satunya Contoh Ini Salah Contoh Ini Ini Adalah Apem Produksi Apem Ini Ada Lima Orang Warga Ibu Ibu Sedang Membuat Apem Untuk Menghadapi Tradisi Bulan Safar Jadi Secara Keseluruhan Kelihatan Ada Orangnya Ada Objeknya Ada Objek Objek Pengantar Lainnya Objek Pendukung Untuk Menceritakan Sedang Apa Mereka Disini Ini Keseluruhan Wide Untuk Memperlihatkan Objek Utama Dengan Objek Utamanya Apa Berarti Ada Objek Objek Sekitar Objek Objek Lainnya Nah Ini Entire Ini Dibutuhkan Untuk Membuka Sebuah Cerita Dari Rangkaian Foto Yang Dibuat Oleh Jurnalis Foto Ini Contohnya Ada Rangkaian Fotonya Kalau Ini Lagi Produksi Kalau Ini Lagi Menunggu Matang Kemudian Ini Hasilnya Seperti Ini Dan Setelah Itu Bisa Dinikmati Seperti Ini Foto Fotonya Produksi Apem Di Bulan Safar Ibu Sedang Memasak Apem Itu Sedang Dimasak Kemudian Hasil Yang Dimasak Seperti Ini Dan Bisa Disajikan Seperti Ini Foto Rangkaian Bisa Sebagai Opening Foto White Atau Istilahnya Foto Yang Menceritakan Secara Keseluruhan Proses Peristiwa Dalam Foto Frame Empire Yang Kedua Adalah Detail Selain Keseluruhan Yang Kita Abadikan Dari Objek Tentu Yang Tidak Boleh Dilupakan Adalah Detail Rincian Dari Objek Objek Itu Detail Ini Adalah Core Dari Cerita Yang Sesungguh Kita Akan Berlabuh Pada Cerita Apa Disitulah Detail Menjelaskan Disitulah Foto Yang Lebih Rinci Menjelaskan Dari Objek Utama Karena Ketika Kita Menampilkan Foto Secara Keseluruhan Walaupun Ada Objek Utamanya Tapi Belum Membaca Apa Maksud Dari Cerita Ini Gambar 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 Detil Untuk Mempertegas Tentang Tema Jika Pengambilan Gambar Secara Keseluruhan Adalah Tentang Mundur Selangkah Untuk Memberikan Pandangan Yang Lebih Luas Maka Detail Mengajarkan Kita Untuk Melangkah Lebih Dekat Untuk Menangkap Subjek Secara Spesifik Memperlihatkan Fitur Ya Yang Membantu Memberikan Pemahaman Tentang Objek Utama Detil Ini Bisa Diproduksi Dengan Seorang Photographer Menggunakan Lensa Tertentu Misalkan Lensa Macro Atau Lensa Fix Untuk Menghasilkan Gambar Yang Lebih Detail Atau Misalkan Melalui Cara Lain Ruang Gerak Orang Photographer Juga Menentukan Photographer Dia Harus Maju Menekat Objek Untuk Menghasilkan Gambar Yang Bagus Makanya Ada Istilah Tadi Jika Pengambilan Gambar Secara Keseluruhan Atau Wide Adalah Tentang Mundur Selangkah Maka Detail Adalah Melangkah Lebih Dekat Lebih Maju Jadi Ruang Gerak Atau Langkah Seorang Photographer Juga Menentukan Gambar Gambar Detail Itu Dihasulkan Dengan Komposisi Dan Angle Yang Bagus Sehingga Seorang Photographer Dituntut Untuk Untuk Memiliki Tingkat Mobilitas Tinggi Untuk Bergerak Untuk Mengeksplore Angle Dan Komposisi Dengan Jarak Antara Objek Dengan Lensa Kamera Antara Objek Dengan Photographer Detail Untuk Menjelaskan Lebih Rinci Dari Objek Kemudian Yang ketiga Adalah Frame Dengan Frame Photo Kita dapat Memberikan Konteks Dan Korelasi Antara Adegan Dan Subjek Contohnya Begini Dan Subjek Orang Adegannya Seperti Ini Objek Utamanya Adalah Ini Kita Bicara Tentang Tema Apa Ini Buncin Alih Jadi Ada Pembeli Ada Penjual Atau Frame Dalam Perspektif Komposisi Juga Bisa Digunakan Dalam Konteks Ini Kita Lihat Ada Objek Objek Yang Tanpa Disadari Membantu Membentuk Frame Atau Membantu Kita Membantu Photographer Untuk Membuat Frame Seperti Pada Pertemuan Sebelumnya Kita Bahas Tentang Frame Ya Komposisi Bahwa Ada Komposisi Yang Memanfaatkan Lane Garis Dan Ada Komposisi Yang Memanfaatkan Diagonal Garis Lengkung Atau Bulatan Frame Bulatan Garis 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 Ini Seperti Garis Kayu Yang Membentuk Garis Atau Misalkan Alas Alas Ini Alis 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 Tinsin Yang Membentuk Garis Bantu Atau Ini Tembok Yang Menyerupai Garis Anggap Saja Itu Garis Imaginer Untuk Membantu Kita Membuat Frame Membuat Frame Yang Memiliki Komposisi Jadi Itu Memberikan Konteks Dan Korelasi Antara Objek Objek Dengan Tema Bingkai Foto Adalah Teknik Komposisi Yang Bisa Diterjemahkan Dengan Meletakkan Titik Objek Yang Akan Dipotret Untuk Membuat Bingkai Foto Kita Harus Memperhatikan Sekitar Berarti Ada Objek Sekitar Yang Harus Diperhatikan Dan Fokus Dengan Hal Yang Menarik Pada Objek Fokus Fokus Tentang Objek Tentang Tema Ini Bagian Dari Posisi Frame Untuk Menentukan Objek Ini Harus Komposisinya Lihat Objek Utamanya Ada Disini Yang Outfocus Ini Membentuk Frame Oke Kemudian Yang berikutnya Adalah Angle Angle Adalah Sudut Pengambilan Gambar Fotografer Bergerak Ini Berkaitan Dengan Ruang Gerak Fotografer Untuk Mendapatkan Sudut Pandang Yang Lebih Baik Dari Setiap Subjek Cobalah Memotret Sudut Yang Lebih Rendah Atau Disebut Dengan Low Angle Low Angle Atau Sudut Yang Lebih Tinggi High Angle Atau Setara Sejajar Dengan Antara Lensa Dengan Objek Yang Kita Bidik A Level Menggunakan Angle A Level Jadi A Level Itu Rata Antara Objek Dengan Mata Dengan Lensa High Angle Berarti Posisi Kamera Lensa Ada Di Atas Objek Di Bawah Kemudian Low Angle Posisi Kamera Ada Di Bawah Sementara Objek Ada Di Atas Angle Nah Cara Kerja Yang Paling Sederhana Dari Angle Ini Tentu Gerak Seorang Fotografer Gerak Seorang Fotografer Ketika Melihat Objek Itu Ibarat Melihat Bola Dunia Dari Beberapa Sudut Memutar Tanan Kiri Melihat Atas Bawah Setelah Itu Dia Akan Menentukan Kira Kira Posisi Dia Ada Dimana Posisi Lensa Untuk Membidik Objek Itu Ada Dimana Tentu Seorang Fotografer Punya Perspektif Tersendiri Tentang Objek Dan Itu Akan Bisa Dilakukan Ketika Seorang Fotografer Punya Pengalaman Jadi Fotografer Tidak Tidak Hanya Sejepret Dua Jepret Kali Momen Dua Kali Momen Tapi Dia Harus Punya Pengalaman Untuk Menghasilkan Gambar Gambar Yang Bagus Dan Bisa Mengevaluasi Mana Yang Harus Dilakukan Mana Yang Tidak Harus Dilakukan Mana Yang Bisa Dianggap Jadikan Perjukan Mana Yang Tidak Penting Oke Itu ya Angle Kemudian Yang Terakhir Soal Waktu Time Waktu ini Menjelaskan Tentang Momen Jadi Seorang Fotografer Dia Harus Paham Harus Memiliki Kepekaan Terhadap Waktu Waktu Bisa Dipahami Sebagai Tuntutan Kecepatan Untuk Menghasilkan Gambar Yang Bagus Dengan Momen Yang Cepat Ekslusif Mendapatkan Objek Yang Bagus Karena Dia Cepat Berada Di Lapangan Karena Dia Cepat Mengatur Ritme Liputan Karena Dia Cepat Mengatur Exposure Manual Kamera Dan Cepat Berpikir Berimajinasi Untuk Menentukan Angle Komposisi Dan Langkah Dalam Pengambilan Gambar Ini Ini Bisa Dianalodikan Aspek Time Itu Seperti Atau Aspek Time Itu Betul Berhitung Waktu Bahwa Tidak ada Momen Yang Bisa Berharga Yang Berharga Kalau Momen Itu Tidak Bisa Kita Dapatkan Kalau Momen Itu Tidak Bisa Diabadikan Lewat Foto Setelah Sepersetian Detik Saja Maka Momen Itu Akan Hilang Kita Hanya Mendapatkan Objek Sisa Yang Tidak Bisa Menunjukkan Secara Kuat Keberadaan Objek Utama Ini Adalah Salah Contoh Foto Ini Adalah Salah Satu Contoh Ini Ada Penari 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 Yang Foreground Ini Penari Sepuh Usia Tua Dan Yang Dibelakang Juga Sama Sepuh Dia Generasi Lama Sementara Yang Di Tengah Ini Dia Adalah Penari Masih Muda Yang Juga Sama Lahir Kalangan Kerap Nah Keberadaan Dia Disini Itu Hanya Beberapa Detik Mengantarkan Penari Sepuh Ini Ke Panggung Jadi Setelah Itu Dia Balik Lagi Kenapa Kemudian Gambar Ini Dibidik Dan Memperhitungkan Waktu Karena Ketika Kita Telat Sedikit Saja Maka Dia Akan Sudah Hilang Dari Panggung Karena Sifatnya Hanya Mengantarkan Sementara Imajinasi Fotografer Bicara Tentang Tema Bahwa Dia Harus Mengabadikan Momen Dimana Pertemuan Antara Penari Generasi Tua Dan Penari Generasi Muda Dalam Satu Panggung Ini Jaraknya Jauh Yang Mereka Ini Berusia 60 Tahun Yang Muda Ini 18 Tahun Jauh Ada Ada Proses Hasil Riset Bahwa Menari Ini Kebetulan Menari Tercongan Tercongan Itu Carian Yang Berkembang Raton Yang Sudah Lama Tidak Dipentahkan Dan Baru Kali Ini Dipentahkan Baru Baru Ini Dipentahkan Dan Menunjukkan Berapa Orang Orang Tua Ibu Tua Ini Bisa Menari Seperti Halnya Dia Waktu Muda Makanya Gambar Ini Penting Menghadirkan Yang Generasi Tua Dan Generasi Muda Ini Dalam Satu Panggung Dan Ini Menjadi Momen Yang Sangat Berharga Oke Itu Ya Ataupun Kita Bisa Contohkan Dengan Peristiwa Peristiwa Misalkan Bencana Ketelakaan Kemudian Konflik Kerusuhan Itu kan Berkaitan Dengan Momen Kalau Momennya Kita Tidak Dapat Kita Tidak Bisa Hadir Pada Momen Itu Maka Kita Tidak Bisa Mendapatkan Gambar Yang Bagus Tidak Bisa Menghasilkan Gambar Yang Bagus Perlu Mobilitas Seorang Fotografer Untuk Menghasilkan Gambar Yang Bagus Hadir Di Tempat Kejadian Mempublish Dengan Cepat Dan Teknik Yang Cepat Atau Sebaliknya Seorang Fotografer Juga Dia Harus Bersabar Menunggu Momen Menunggu Momen Kadang-kadang Kita Abai Terhadap Waktu Menganggap Biasa Kemudian Kita Tunjalkan Baru Kita Meninggalkan Lokasi Tiba-tiba Ada Kejadian Yang Luar Biasa Dan Kita Tidak Dapat Itu Ini Juga Harus Perhatikan Waktu Bisa Diraih Dengan Cepat Bisa Ditunggu Untuk Menghasilkan Gambar Yang Bagus Itu Ya Banyak Contohnya Oke Itu Bagian Dari Metode Advice Silahkan Buka Referensinya Baca-baca Lagi Jika Ada Pertanyaan Atau Ada Hal-hal Yang Perlu Disampaikan Silahkan Bisa Lewat WA Bisa Lewat Email Atau Bisa Lewat Komentar Dan Akan Saya Jawab Pada Pertemuan Berikutnya Demikian Terima kasih Tetap Di rumah Sejaga Kesehatan Dan Tetap Berprestasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh